Hai buah woi ini dah seperti melihat bioskop ya jadi Bismillah Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi di depan gua sudah ada dua box dua pouch ya ini adalah perangkat gamingnya dari Lenovo yaitu Legend yang ini Legend go yang atas ada Legend Glasses gua sendiri sudah bikin video first impression nya minggu lalu dan sekarang gua balik lagi akan membahas plus minus pengalaman gua selama hampir 10 hari pakai si Legend go so Mari kita mulai buat teman-teman yang mungkin cuma pengen tahu tentang Legend Glasses nya aja yang ini kalian bisa langsung skip aja ke akhir video dulu karena untuk awal-awal gua akan bahas si Legend go nya lebih dulu jadi ini adalah tasnya ya bagnya travel bag ketika kita beli jadi mirip seperti steam deck kita akan mendapatkan ini secara gratis enggak usah beli lagi dimana di dalamnya kita juga dapat base untuk mouse nya ini vertikal mouse dan juga ada tempat ini buat naruh pentolan dari analognya nanti gua akan jelasin ini fungsinya seperti apa sekarang kita ke device nya dulu nah pertama-tama kita lihat dulu dari design dan juga build quality nya menurut gua ini adalah handheld PC gaming atau UM PC yang paling profesional looks nya karena enggak terlalu kelihatan kayak alat buat main game banget ya dan dia juga bisa dicopot untuk controller nya atau istilahnya kalau user nintendo switch bilangnya itu joycon Nah kita lihat dulu dari tombol-tombolnya dari layout nya nah disini sebenarnya tombol power ada di sebelah kanan atas ada juga lubang ini untuk ventilasi untuk pembuangan udara terus disini ada slot micro SD terus disini ada slot USB C udah Thunderbolt ya terus ada dua tombol untuk Jack ya eh sorry untuk volume ada plus dan ada minus kemudian di bagian bawah ada satu USB C yang juga sudah support Thunderbolt Nah untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan ini ada tombol shortcut untuk memanggil control panel dan di sebelah kiri ini ada tombol shortcut juga untuk memanggil aplikasi Legend Space terus tombol AX BY nya ini ukurannya standar enggak kecilan tapi feel untuk pencetnya ini enak banget ya terus di sebelah kiri ada di pad yang ini travel distance nya itu benar-benar ceper banget jadi kita mencetnya itu jaraknya itu pendek ya tapi ini menurut gua enak buat main game fighting ya kayak Mortal Kombat Tekken ini salah satu yang paling enak bahkan di di sebelah kiri ini ada tombol nah ini layoutnya agak aneh ya ini adalah tombol start terus juga ada tombol ini kayak tombol select lah kalau di PS ya terus di sebelah kanan juga ada touchpad yang sebenarnya areanya enggak terlalu besar tapi feel pas kita pakainya itu mirip seperti yang ada di steam deck enak ada sensasi getarnya juga tipis-tipis dan untuk analognya dia filmnya juga tidak terlalu letoi dia agak lebih hard ya dibanding punya nya ROG elai dan juga analognya ini dia punya lampu ya RGB nah untuk bagian belakang ini ada kipasnya juga ya di sini dan ini ada cake stand nya bisa kita buka seperti ini nah sekarang gua pengen copot untuk joycon ya atau kontrolernya jadi di sini ada tombol kita pencet dan kita plorotin ke bawah aja terus di sini juga ada jog dial nah ini fungsinya buat Scroll kayak di mouse lah kurang lebih kayak gitu Nah sekarang kita coba pakai in nah ini standnya nah jadi kalau kita mau pakai in vertical mouse kita tinggal pasangin seperti ini dia pakai sistem magnet ya terus kemudian analognya pentolnya ini kita tinggal copot tarik aja dan jadilah mouse vertikal ini sebuah inovasi yang luar biasa Nah menariknya si legend go ini kan secara keseluruhan itu bobotnya sekitar delapan ratusan gram ya di bawah 900 gram sedangkan untuk kontrolernya ini ini beratnya mungkin ya nggak sampai 100 gram ya untuk masing-masing kontrolernya jadi ini tuh enteng banget sekarang kita nyalain device nya kekurangannya satu dia tidak punya biometrik jadi tidak ada face unlock tidak ada fingerprint jadi kalau mau buka harus pakai pascode kalau seandainya kita pakein proteksi ya Nah disebelah kiri ini ada yang namanya tadi gua bilang legend space kita pencet aja dia harus loading dulu dan ngecek update setiap kali nyalain akan seperti itu jadi memang agak lama untuk proses loading aplikasi legend space-nya ini library gamenya seperti ini yang sudah kita install nanti otomatis akan muncul di sini pilihan gamenya nah disini ada yang namanya menu setting disini kita bisa atur kayak bahasa bisa ngeliat versi legend space-nya terus ngatur performance ya thermal modenya ada quiet ada balance ada performance custom terus juga OS power modenya ini baterainya ya kalau di Windows itu sebelah kanan bawah ada icon baterainya Nah itu dia bisa performance balance atau efisien terus kita bisa nyalain full fan speed jadi kalau pengen kipasnya yang paling kenceng langsung aja ada tugelnya disini tuh langsung Hai ya kedengeran kipasnya terus disini juga ada yang namanya fitur RSR atau Radeon super resolution terus ada networkingnya terus ada pengaturan buat Bluetooth ada pengaturan buat layar refresh rate resolusi terus juga speaker kontrolernya mappingnya nih vibrasinya bisa bisa kita atur bisa ngeliat kapasitas baterai dari masing-masing kontrolernya mappingnya bisa disini bisa update firmware kontrolernya juga terus juga kita bisa ngatur lightingnya dan satu lagi tombol yang sebelah kanan ini adalah control panel atau quick setting buat ngatur secara cepat misalkan nih kayak brightness ada volume ada konektivitas ada Bluetooth WiFi bisa ngatur resolusi refresh rate lighting effect terus juga ada bisa ngeliat status ya dari baterai dari konsolnya dari baterai joyconnya performance monitoring ada CPU nya kepake berapa persen GPU nya berapa persen RAM nya berapa persen terus ada bisa ngeliat frame monitor nih statusnya di sebelah kiri atas nih ada tuh ya terus ada thermal mode-nya sama kayak tadi ya quiet balance performance dan bisa custom Nah untuk custom kita diizinkan mengatur dari 5W sampai dengan 30W nah paling yang kurang dari UI atau aplikasi bawaannya ini adalah update center nya karena kalau gua bandingkan dengan si kompetitor brand sebelah itu memang agak repot kenapa karena kita kalau mau ngecek ada update atau enggak so far caranya adalah dengan melihat atau ngecek secara manual ke websitenya Lenovo ataupun ke websitenya AMD untuk ngecek Apakah ada driver terbaru terutama yang paling penting adalah driver untuk GPU nya karena banyak game-game baru kayak waktu itu IFC 24 itu harus butuh driver baru biar bisa dimainin kemudian juga ada Starfield itu harus butuh driver baru biar bisa dimainkan dengan nyaman dan karena ini basisnya Windows ya satu benefit dari adanya trackpad adalah kita bisa lebih nyaman ya untuk menggerakkan kursornya atau nah ini gua percoba praktekin ya ininya vertikal mouse-nya Oh ya kalau mau nyalain vertikal mouse-nya ada switch-nya dibawah sini untuk ubah ke mode mouse Oke setelah bisa FPS mode jadinya seperti ini tuh wah enak banget next untuk spek dan performa kita dari speknya dulu jadi ini sama seperti si brand sebelah ROG Eli ini dia pakai AMD Z1 Extreme ya terus RAM nya 16 GB tapi SSD nya ini kan dapat 512 GB sebenarnya ada juga yang versi diatasnya diatasnya kayak satu tera cuma setau gua belum masuk ke sini enggak tahu nantinya akan masuk atau enggak untuk performa dari pengalaman gua pakai sebenarnya ini sama dengan handheld Z1 Extreme yang lain dalam artian ketika kita pakai untuk main game game triple-e itu masih capable walaupun sebenarnya ini resolusinya kan tinggi ya kita tentu bisa turunin jadi kesimpulan gua untuk main game game triple-e itu dia bisa kita pakai grafisnya yang medium di resolusinya 1920x1200 pixel tentunya dengan menyalakan FSR ya tapi kalau seandainya lebih sering bermain game game indie ataupun game game platformer kayak scrolling itu kita bisa mentokin resolusinya di natifnya yaitu 1440p itu masih dapat 60 fps stabil dan yang paling menarik dari legend go ini tentunya adalah baterai dimana baterainya dia kurang lebih sekitar 49 atau 50 Watt hour dan gua sudah tes main dengan game triple-e kalau nggak salah Assassin's Creed ya yang terbaru Assassin's Creed mirage dengan settingan performance itu kurang lebih dayanya di 20 Watt itu bisa main 1 jam 50 menit artinya hampir 2 jam kekuatan baterainya ini sangat-sangat memuaskan ya jadi kita enggak perlu kayak lagi asik main ah takutan nih yang lihat kapasitas baterainya tinggal berapa karena waktu hampir 2 jam ya itu udah enak banget dan enaknya lagi ngecasnya kita dikasih charger bawaannya ini adalah 65 Watt gua tes gua punya charger haggibis dayanya 100 Watt ternyata dia bisa nyampe ya di 100 Watt dayanya dan ngecasnya itu cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam itu bener-bener singkat banget ya jadi menghemat waktu nggak perlu nunggu lama-lama terus untuk suhunya ini juga top banget aman banget ya jadi di di mode balance gua cek ya itu selama main suhunya ya kira-kira lima puluhan derajat Celcius which is itu adem banget dan ketika kita pakai mode performance itu naik tapi masih juga aman sekitar enam puluhan derajat Celcius dan ketika kita pakai custom TDP misalkan kita pentokin ya 25 atau bahkan 30 Watt itu suhunya tetap nggak tembus di atas 80 jadi sekitar tujuh puluhan derajat aja dan untuk speakernya dibalik bodinya yang besar ternyata kemampuannya sebenarnya memang agak kayak agak kebanting ya kalau kita bandingin sama kompetitor si ROG Eli ini sudah volume maksimal 100% ROG Eli itu ibaratnya baru 50 atau 60% lah jadi memang ya cukup jauh perbedaannya dan gua sendiri kalau main di kamar ya itu di kondisi yang misalnya enggak banyak orang ya gua sendirian aja itu volume 60 atau 70% udah cukup tapi kalau dibawah 50% menurut gua masih suaranya masih kekecilan ya kurang nyaman kurang enak dan untuk layarnya menurut gua ini salah satu yang terbaik dibanding handheld umpc yang lainnya kenapa karena selain dia layarnya gede 8,8 inci resolusinya juga tinggi banget ya 1440 pixel 144hz walaupun ini kalau enggak salah sih harusnya ini dia enggak support VRR ya tapi gua juga tidak merasakan kendala yang kayak gimana banget ya jadi so far so good fun-fun aja pakenya enak banget lega warnanya bagus kontrasnya bagus terus juga refresh rate nya tinggi resolusinya tinggi jadi benar-benar sangat memanjakan mata next sekarang gua pengen ajak kalian buat ngeliat ini ya legend glasses ini tempatnya dapat juga dikasih bawaannya dari Lenovo nah ini device-nya seperti ini kacamata nya jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu ada kacamata seperti ini Xreal atau nreal ya kurang lebih fungsinya kacamata nya sama cuma bedanya ini benar-benar adalah monitor personal portable jadi ini bukan device untuk virtual reality atau augmented reality beratnya kurang lebih kayaknya sekitar seratusan gram jadi enggak terlalu berat-berat banget tapi memang cukup tebel ya build quality-nya nih solid banget di sini ada sensornya jadi kalau sensornya ketutup layarnya akan nyala tapi kalau sensornya terbuka dia layarnya akan mati terus juga ada tombol disini tombol yang di sebelah kanan untuk volume dan tombol yang di sebelah kiri untuk brightness dan disini ada dua lubang ini untuk speaker stereo enaknya ya ini kan ada penyangga hidung ini kita bisa copot lepas pasang dan ada ekstra lagi dengan dua ukuran size yang yang lainnya jadi tergantung ukuran atau ketinggian hidung penggunanya ya kalau misalkan hidungnya mancung panjang kita bisa pakai yang lebih pendek tapi kalau hidungnya minimalis kita bisa pakai penyangga hidung yang lebih tinggi biar dipakainya nyaman dan jangan khawatir juga ya mungkin ada yang nanya gimana kalau mata gua minus nah enaknya adalah kita dikasih template-nya untuk bikin kacamata bukan bikin kacamata bikin lensanya di optik jadi kita tinggal bawa aja ukurannya sudah ada semua nanti optiknya tinggal nyocokin tinggal nyamain ukurannya dan lensa minus tersebut kita tinggal colok pasang di kacamatanya disini nah untuk cara pakenya bener-bener simple banget ini dia nggak punya built-in baterai jadi dayanya mengandalkan USB-C kita colok bisa dipakai dimana aja bisa di semua device asalkan device-nya support untuk display output via USB-C gua udah coba selain di legend go ini gua udah coba di device lain ya itu bisa misalkan kayak handphone iPhone 15 Pro Max itu bisa terus di Samsung Galaxy Z Fold 5 itu bisa di Ayaneo bisa di ROG Live bisa di Macbook bisa pokoknya semua device yang support display output via USB-C dia juga bisa ini udah seperti melihat bioskop ya jadi feel pakenya pertama-tama ya gua mau ngerasain feel pakenya ini memang berasa kacamatanya cukup tebel terutama di bagian tangkainya ini berasa lah ya tapi kalau kita ngomongin berat ini nggak berat sama sekali nggak berat ya cuma sekitar seratusan gram ya cincai lah jadi nggak bikin kayak beban di kepala kita nambah jadi jangan dibandingin seperti headset VR ya kayak oculus itu jauh banget ini jauh lebih nyaman karena memang kayak pakai kacamata biasa aja dan bedanya adalah dibanding VR ini layarnya akan selalu ngikut kemana mata kita atau kepala kita gerak layarnya juga gerak jadi dia nggak stay di satu tempat nah pertanyaannya bagaimana ketika kita punya motion sickness lah istilahnya kayak gitu nah kebetulan gua di usia yang beranjak dewasa ini ya udah kepala tiga itu gua memang jujur gua ada motion sickness jadi kalau main virtual reality kayak oculus itu gua nggak bisa lama itu sudah pusing nah pakai ini menurut gua ini relatif aman dan nyaman tapi sejujurnya masih akan tetap berasa motion sickness itu apalagi kalau kita main game first percent shooter yang gerakannya cepet ya karena gimana pun juga layar ya tampilannya itu kayak ada di depan mata kita gede gitu ya dan juga misalkan kayak kita lagi gerak-gerak kayak gitu otomatis kan layarnya juga gerak-gerak ngikutin kepala kita nah itu yang bikin pusing tapi kalau yang main VR aman nggak pusing main ini udah dijamin 1000% nggak akan merasa pusing jadi nggak akan mual apalagi muntah nah untuk spesifikasinya sendiri ini full HD di 60hz warnanya itu support 8bit tapi dia nggak support HDR tampilannya gimana bang? wah tampilannya bisa gua bilang ini tajem banget enak banget nggak ada komplain lah pokoknya warnanya juga oke banget ya bener-bener bener-bener sangat-sangat memanjakan mata nah paling speakernya aja ya ini kan stereo ada di kanan dan kiri untuk kualitas suaranya ini dia nggak support spasial audio stereo aja biasa tapi cukup detail cuman kualitas kelantangannya itu bisa dibilang so-so aja jadi nggak terlalu kencang-kencang banget nah sekarang gua lagi coba nonton youtube nih video 4K HDR HDR sumpah ya gambarnya bagus banget enak banget dilihatnya woi bioskop pribadi bos tajem banget gambarnya warnanya enak banget cuman memang HDR-nya ya jadi kalau nonton video HDR yang kayak langit kontras nah itu nggak terlalu dapet warnanya terus volumenya oke ini mentok suka sih gua ini gua kasih nilai untuk kualitas gambarnya ini 8,5 atau 9 lah dari 10 oke yes gua rasa segitu aja cukup ya untuk sharing pengalaman gua selama pakai dua device ini ya legend go dan juga legend glasses yang menurut gua ini adalah device yang dibuat dengan sangat memikirkan fungsi-fungsinya sangat memikirkan kenyamanannya gitu ya dan keduanya dijual resmi itu tentunya menjadi benefit juga karena kita akan dapat proteksi yang yang jauh lebih aman lah gitu ya nah untuk legend go nya sendiri ini dapat garansi 3 tahun dan untuk glasses nya kalau nggak salah sih ya ini 1 tahun legend go nya itu harganya 13,499 juta untuk legend glasses nya di 4,999 juta katanya awal Desember sudah tersedia tapi ya gua nggak tau apakah ada telat atau nggak tapi doa kita mudah-mudahan ini datang tepat waktu karena memang banyak yang menanti banyak yang penasaran mau coba dan intinya impresi gua adalah gua suka sama si legend go ini bener-bener handheld yang paling lega layarnya paling bagus yang ada di pasaran adem juga baterainya juga sudah memenuhi ekspektasi gua lah bisa main game AAA dengan nyaman di hampir 2 jam ya kalau bahkan game-game yang indie game yang ringan itu 4 jam ke atas atau 5 jam ya dengan resolusi yang tinggi dan untuk glasses nya ini surprisingly nyaman dipakai walaupun kelihatan itu kayak kayak berat gitu ya tapi nggak ini enteng memang agak tebal tapi nggak bikin pegel di kuping di mata di kepala kita dan gambarnya top banget ya kalau punya motion sickness ini pasti akan bisa bikin pusing juga ya paling mainnya jangan lama-lama ya sekitar 30 menit istirahat dan segitu aja buat video kali ini kalau kalian pengen ngecek harganya gua taruh seperti biasa ada di deskripsi sekian dan terima kasih selamat menikmati